Makanya kita berterima kasih sekali LDII mengadakan acara seperti ini. Karena masalah toleransi itu adalah inspirasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itulah kita menyambut baik acara seperti ini. DPR LDI Jawa Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bankpol Jawa Tengah berkolaborasi mengadakan seminar kebangsaan Jelitiga di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 29 Juli 2023. Acara tersebut mengundang para pembicaraan nasional dan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI Kaya Haji Kriswanto Santoso mengatakan pentingnya menjaga toleransi menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Kriswanto mengingatkan agar masyarakat bisa menjaga toleransi di tahun politik meski saat pemilu pilihannya tidak sama, satu sama lain. Jangan sampai setiap lima tahun kita gegar, lima tahun gegar, kalau urusannya itu. Nah maka kita toleransi ini dalam rangka kita membangun merekatkan lagi tali kebangsaan ini, mengingatkan kembali bahwa kita dibangun atas dasar perbedaan dan perbedaan itu sebetulnya kekayaan, itu rohman, jangan dijadikan alasan justru untuk memecah belah bangsa ini. Itu, maka kita perlu toleransi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena basic dari toleransi itulah yang menjadikan kita ini bisa bermasyarakat, berbangsa, bernegara seperti Indonesia ini. Maka kita sebetulnya sangat bersyukur dengan adanya Pancasila di Indonesia ini. Satu, karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, Pancasila ini yang mempersatukan beraneka ragam heterogenitas yang ada di Indonesia untuk menjadi bangsa yang sekarang ini luar biasa. Ia juga mengatakan, perbedaan merupakan hal yang fitrah atau pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik apabila seluruh bangsa bersatu dan fokus untuk bekerjasama. Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darman Syah Jumala, mengapresiasi LDI karena mengangkat tema nilai-nilai toleransi dalam Pancasila. Ada gap, ada lost generation terhadap Pancasila ini selama 20 tahun pasca reformasi. Nah, oleh karena itulah, pemerintah menyadari adanya masalah ini, adanya gap, ada lost generation. Makanya diadakan revitalisasi, sosialisasi Pancasila. Makanya kita berterima kasih sekali LDII mengadakan acara seperti ini. Karena masalah toleransi itu adalah inspirasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itulah, kita menyambut baik acara seperti ini. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpo Provinsi Jawa Tengah, Hairudin, mengatakan, toleransi menjadi salah satu kunci meredam pertengkaran masyarakat dalam perbedaan pandangan. Cenderungan tahun politik itu toleransi menurun. Nah, itulah yang kemudian hari ini, saya misalnya hari ini bersama dengan Pak Singgi ya, FDII, kita kerjasama untuk melaksanakan kegiatan ini. Lalu kemudian teman-teman Ormas, dan maaf, ini yang saya kira yang penting. Fungsi media ini juga sangat utama. Bagaimana kemudian kawan-kawan media ini memberitakan hal-hal yang membuat masyarakat kita kondusif, masyarakat kita tenang gitu. Karena kalau misalnya tadi juga didiskusikan, di medsosnya itu saling hantam, latihan itu suasananya akan menjadi panas. Tapi kalau pemberitaan, narasi-narasi positif juga kita berbanyak, ya insya Allah lah saya kira damai-damai aja di jawatannya. Melalui kegiatan ini, LTII mengharapkan pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan bersatu, mengambil sikap wasatiyah dengan sikap adil, toleran, dan reformatif. Agar keberagaman di Indonesia bisa lestari, dan menjadi modal besar dalam pembangunan nasional. Terima kasih telah menonton!